Halo teman-teman, welcome back to channel Sudu Sipil. Nah teman-teman, kali ini kita kedatangan pertanyaan bagaimana cara menghitung biaya untuk membangun rumah? Oke teman-teman, kalau saya jawab itu gampang. Ya, mungkin bagi orang lain itu susah. Nah, ada dua opsi atau dua cara untuk kita menghitung biaya untuk pembangunan sebuah rumah. Cara yang pertama adalah menggunakan harga taksiran sesuai dengan wilayah dan juga tahun yang sama ketika akan membangun. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan perhitungan detail seperti RAB dan RAP. Nah, bagaimana contoh atas perhitungan kedua opsi tadi? Oke, saya sepil contoh yang pertama dulu. Seperti ini teman-teman. Nah teman-teman, langkah yang pertama kita tentukan dulu rencana untuk pembangunan rumah. Seperti ini ilustrasinya. Oke, hal yang paling utama kita harus menentukan dulu luasan daripada rumah tersebut yang akan dibangun. Oke, kemudian tentukan lokasi lahan yang akan dibangun. Yang ketiga, tentukan jadwal. Karena jadwal ini berpengaruh terhadap harga upah dan bahannya. Nah, ketika berada di lokasi lahan tersebut, maka kita survei pembangunan di rumah tersebut yang sedang dibangun. Atau yang baru terbangun. Sehingga teman-teman bisa tanyakan. Contoh misalnya, ini rumah tipe 36. atau luasan 36 meter persegi. Nah, kita tanyakan kepada si pemilik rumah itu berapa habis daripada pembangunan rumah ini total upah dan bahannya. Misalnya, orang tersebut mengatakan ini saya habis lebih kurang Rp 80 juta. Oke, teman-teman sekalian. Nah, artinya keseluruhan daripada bangunan tersebut ditaksir pembangunannya adalah Rp 80 juta dengan tipikal bangunan adalah tipe 36. Sehingga kita bisa mengambil sampling ataupun harga taksiran ini untuk kita jadikan rujukan untuk pembangunan rumah kita. Dengan catatan, rumah kita berada di wilayah tersebut dan juga sesuai dengan spesifikasi teknis daripada rumah ini. Misalnya, speknya apa? Atapnya. Seng. Kemudian rangka atap bajaringan. Misalnya ya. Kemudian lantainya keramik. Bukan granik. Kemudian pakai batu bata merah. Dan lain sebagainya. Artinya, ketika kita hendak membangun rumah sesuai dengan spek sesuai dengan kondisi wilayah di situ maka kita bisa menggunakan harga taksiran ini sebagai landasan awal. Sehingga, teman-teman ketika kita hendak membangun rumah contoh misalnya kita membangun rumah dengan luasan adalah tipe 50 atau dengan luasan 50 meter persegi. Nah, kita bisa menggunakan angka Rp 80 juta tadi. Bagaimana caranya? Gampang, teman-teman. Rp 80 juta ini dengan tipe 36. Artinya, Rp 80 juta dibagi 36 meter persegi. Sama dengan Rp 2.222.000 atau kita genapkan menjadi Rp 2.200.000 ya, sehingga sehingga angka Rp 2.200.000 ini bisa kita gunakan untuk harga taksiran di meter persegi rumah yang akan kita bangun. Kita membangun rumah tipe 50 sehingga rumusnya adalah Rp 2.200.000 di bagi Rp 2.200.000 dikali Rp 50 meter persegi. Sama dengan menjadi Rp 110.000.000 Nah, inilah angka atau harga atau budget yang mesti kita persiapkan ketika hendak akan membangun rumah dengan tipikal tipe 50 ini, teman-teman. Berdasarkan rujukan harga di awal tadi. Oke, teman-teman. Dan saya tekankan sekali lagi dalam tahun yang sama atau bulan yang sama dalam wilayah yang sama. Karena berbeda wilayah akan berbeda harga berbeda tahun pembangunan juga akan berbeda harga. Jadi Rp 110.000.000 ini adalah upah dan bahan. Nah, gimana? Gampang bukan? Hanya kali dan pembagian saja. Tetapi dengan menggunakan opsi yang pertama yaitu menggunakan harga taksir otomatis dia tidak akan real detail harga seperti itu. Akan ada yang namanya lebih dan akan ada yang namanya kurang. Tetapi lebih dan kurang ini tidak akan bergeser jauh presentasenya. Mungkin maksimumnya sebesar 10%. Nah, terus yang kedua bagaimana caranya? Kan gitu teman-teman. Ya, pasti ada pertanyaan. Kalau yang namanya perhitungan detail RAB itu mungkin agak sedikit rumit membutuhkan literasi membutuhkan data tambahan dan yang paling penting membutuhkan yang namanya perencanaan design. jadi untuk menghitung sebuah RAB harus dibutuhkan ada yang namanya gambar rencana atau gambar kerja rencana. Jadi mustahil bullshit bagi orang-orang yang bisa menghitung tanpa adanya gambar rencana di awal. Jadi berdasarkan apa orang itu menghitung kalau tidak hanya sekedar mengira-ngira di dalam kepala. Ya, makanya di dalam perhitungan RAB produk perencanaan tetap wajib yang ada harus itu adalah gambar kerja. Kemudian baru disusul dengan yang namanya RAB. Karena tanpa gambar mustahil volume keluar dalam RAB ini. Kecuali volume kira-kira volume taksiran kasar seperti opsi pertama itu bisa saja. Tetapi yang namanya detail volume tidak mungkin tidak keluar tanpa adanya gambar kerja. Oke, untuk cara yang kedua kita akan jelaskan lebih rinci lagi tetapi di next video. Bagi yang bermanfaat silahkan subscribe dan silahkan di-share kepada teman-teman yang lain yang membutuhkan. Semoga bermanfaat dan salam Sudu Sipio.